Halo selamat datang kembali di channel YouTube kita ya di channel Crispy Goldfish kali ini kita akan membahas tentang lampu LED untuk kolam ikan koki kali ini kita menggunakan lampu in light ya mereknya ini tipe Ford light ya Oke kita mari bahas di sini kita enggak ngebahas tentang cara pasangnya ya mungkin kalau untuk cara pasangnya kan banyak ya di YouTube lain di channel lain jadi yang kita bahas di sini cuman lampunya terang apa enggak Apakah cocok itu untuk kolam ikan koki kita dan nanti kita juga jelasin plus minus lampu model seperti ini seperti Ford light ya ini kita terangin dulu ya lampunya ini pakai lampu biasa lampu depan rumah teras saja keadaannya seperti kayak gini nah apa itu sebenarnya lampu Ford light light itu lampu Ford light light itu sejenis lampu yang sangat terang ya yang biasanya suka ada di indoor olahraga kayak di tempat badminton atau di outdoor juga gitu tapi lampu ini juga bisa digunakan untuk menerangi kolam ikan koki keuntungan pakai lampu Ford light light ini udah pasti jelas lah lampu LED itu konsumsi energinya lebih rendah daya tahannya juga lebih lama dibandingkan dengan lampu yang seperti biasa lampu konvensional sebenarnya sangat mudah sih untuk pemasangannya sendiri tinggal kita tentuin aja letak posisinya yang pas untuk bisa menerangi kolam ikan koki kita ya Nah sebelum kita nyalain nih ya lampunya kita kasih tahu dulu penempatan lampunya seperti apa di sini kita pasang lampunya tepat di atas kanopi ya Nah bisa kita lihat ini juga lampu teras lalu ini lampu garasi Oke nanti kita juga bandingkan dengan lampu yang nyala semuanya lampu teras lampu garasi dan lampu yang kita pasang ini lalu perbandingkan juga dengan lampu yang cukup yang lampu yang kita pasang Oke bentar ya nah ini udah kita terangin ya untuk lampu lainnya yang kita pasang ini posisinya semua lampu kita nyalain lampu led yang kita pasang lalu untuk lampu garasi dan lampu teras juga kita nyalakan seperti ini terangnya kita lihat ya semuanya kelihatan jelas banget baik dasar kolamnya baik ikan-ikannya ini masih tahap baru ya untuk kolamnya jadi belum ada isinya isinya masih ikan-ikan kecil buat testing kemarin yang bocor kebenaran saya juga punya akuarium di depan rumah di teras jadi dia juga kena sinar lednya ya jadi terang bisa kelihatan begini penampakannya terang ya menurut saya pribadi malahan ini udah sangat terang untuk spesifikasi lampunya sendiri ini 20 Watt Hai harusnya untuk 10 Watt juga udah sangat terang ini Hai kelihatan bagus Oke kita sekarang coba ya kalau kita mati untuk lampu teras dan garasinya ini terangnya bakalan seperti apa-apa masih tetap terang apa tidak kita coba ya dan ini hasilnya ya ini lampu teras saya matikan lalu ini lampu garasi juga saya matikan nah seperti ini terangnya Hai masih cukup terang ya malah Hai malah lebih kena ini suasananya suasana malam tapi kolamnya kelihatan gitu jadi kebayang-bayang ini kalau udah dimasukkan ikan seperti apa hasilnya Hai nah kita lihat semuanya sudah saya matikan hai 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 masih kelihatan terang banget Hai untuk kolam untuk akuarium di terasnya juga ini untuk kedepan rumahnya juga sangat terang jadi kalau saya matikan lampu teras sama garasi juga enggak ada masalah tetap terang jadi aman lah enak ke kitanya juga cukup dengan lampu LED yang kita pasang sekarang sekarang Oke ini saya mau nyalain lagi ya waktu lampu semuanya untuk lampu teras sama untuk lampu garasi sekalian sedikit cerita aja kit cerita Kenapa saya memilih lampu floodlight dibanding lampu yang lain mungkin soalnya kan ada juga ya lampu celup lampu celup di dalam air gitu berbagi pengalaman saja jadi sebelum saya memakai lampu yang sekarang saya memakai lampu celup juga gitu memang kalau lampu lampu celup itu sebenarnya lebih terang ya lebih baguslah auranya vibesnya kena gitu tapi ada plus minusnya juga tadi plusnya itu kan terang ya baguslah buat isi dalam kolam kelihatan semua kalau untuk kekurangannya sis pengalaman saya apalagi pemakaian di auto seperti ini pasti lumut ya jadi waktu saya pakai lampu celup itu seminggu sekali pasti saya harus gosok-gosok lampunya biar nggak lumutan gitu karena faktor itulah makanya saya sekarang pakai lampu floodlight jadi lampu floodlight ini kan di atas ya dipasangnya otomatiskan nggak lumutan ya nggak kena air gitu karena kolam saya juga outdoor yang tidak ada kanopinya langsung kena sinar matahari lumut pasti cepatlah cepat untuk tumbuhnya jadi semua ada plus minusnya ya tinggal disesuaikan aja misalkan kalian mau pakai lampu yang seperti saya pakai for like tipenya silahkan kalau mau tipe celup biar kelihatan semuanya juga silahkan oke cukup sampai disini saja ya mudah-mudahan referensi untuk lampunya bermanfaat buat kalian semua jangan lupa untuk like dan komen ya kalau misalkan ada yang kalian kurang paham dan jangan lupa juga untuk subscribe terima kasih selamat menikmati